assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bolang alas ketemu lagi video kali ini saya akan ngeground ya bahan bonsai anting putri sekaligus kita akan program agar oke yang pertama kita akan membuat tatakan untuk akar ya kali ini saya menggunakan stereofoam kita bentuk lingkaran dan agak sedikit menyumbul di tengah-tengahnya ya agar akarnya tidak terlalu datar nah kira-kira jadinya seperti ini ya kawannya berbentuk bulat dan di tengahnya agak sedikit menonjol ya agak sedikit cembung kemudian kita bisa masukkan plastik sebetulnya untuk stereofoam ini enggak usah pakai plastik ya tetapi karena ini buat video biar kelihatan kontras ya sama akarnya kan putih jadi gunanya plastik disini tidak terlalu penting kalau kawan-kawan mau mencoba ya ini cuma karena buat konten aja jadi biar kontras nanti sama akarnya oke untuk tatakan bonsai sendiri bisa macam-macam ya ada yang pakai tanah di bungkus plastik seperti ini ada juga yang pakai tanah liat ada juga yang pakai pasir yang dimasukin plastik seperti ini tetapi untuk lebih praktis saya gunakan stereofoam dan kita gunakan kawat kawat ini gunanya untuk mengikat pohon anting putri tadi agar tidak goyang ya Nah kemudian kita siapkan pohon anting putri yang akan kita ground dan program akar Sebelumnya karena ini hasil cangkokan maka kita harus bersihkan punggol yang terlalu menonjol ya kawan ya Kita bisa rapikan dengan catop Dan sebelumnya saya telah mencuci akar anting putri ini agar mudah ditata ya kawan ya Kita hilangkan semua tanahnya agar gampang nanti memilih akar mana yang harus kita buang Dan akar mana yang akan kita tata agar tidak tumpang tindih ya kawan ya Nah gunanya kawat yang tadi kita masukkan ke dalam tatakan adalah untuk mengikat pohon anting putri ini Agar tidak mudah goyang ya Agar maksimal pertumbuhannya Kira-kira jadinya Kemudian kita baru rapikan akarnya Dengan cara kita jepit pakai kawat Ini agar menghasilkan akar yang muter pada bahan bonsai anting putri ini Kira-kira jidih Menang-kira jidih Jadi kita menghasilkan katanya Kira-kira jidih Kira-kira jidih Sab statement Kamu Kira-kira jidih Kira-kira jidih Jidih Ayat Kira-kira jidih Kira-kira jidih Oke setelah semua dirapikan Agarnya sudah dirasa keliling Tinggal kita ground ya kawan ya Disini saya menggunakan Kenteng ya Dan untuk medianya Saya menggunakan sekam Pasir dan juga pupuk kandang Dalam perbandingan Dua kali sekam Satu ukuran pasir Satu ukuran pupuk kandang Selamat menikmati Selamat menikmati Oke sahabatku semua terima kasih telah menonton video dari Mbola ngalas hari ini Nantikan video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati